Kedeleh Maut Jelit 1 Perkembangan zaman berputar tiada hentinya, corak ragam pembunuhan di dalam dunia persilatan pun ikut berkembang makin banyak macamnya, namun dari setian banyak corak pembunuhan, tak satu pun peristiwa yang tampak lebih aneh, lebih keji dan lebih misterius daripada peristiwa berdarah ini. Di sebuah tempat yang berpemandangan sangat indah di Bukit Eng Tong Coa, berdiri belasan orang kakek bertubuh kekar. Mereka semua adalah ketua dari perguruan kenamaan serta mempunyai nama besar dalam dunia persilatan, tapi saat itu semuanya berdiri tenang di situ sambil melelahkan air metu bercampur darah. Apakah kawanan Jagolai ini telah mengalami suatu tragedi yang memedihkan hati? Mengapa mereka mengucurkan air metu bercampur darah? Tidak. Mereka bukan sedang menangis, tapi nyawa mereka telah melayang meninggalkan raganya. Tempat yang mematikan persis di atas mata, di antara cucuran darah tampak dua butir kedelai menancap dalam-dalam di sana. Hanya saja mayat-mayat itu tidak roboh ke tanah seolah-olah mereka tak rela untuk mati, subma mereka seolah-olah tak mau buyar. Sekalipun pemandangan yang aneh, keji dan misterios ini belum bisa dibilang sebagai suatu pemandangan luar biasa, paling tidak belum pernah terjadi sebelum ini. Peristiwa aneh ini baru diketahui orang sebulan kemudian, dunia persilatan segera dibuat gempar. Tak seorang pun tahu mengapa tokoh-tokoh silat yang berdiam tersebar di segala penjuru dunia persilatan ini bisa berkumpul semua di situ. Tentu saja tiada yang mengetahui siapa pembunuhnya. Yang membuat orang lebih keheranan adalah tidak ditemukannya tanda-tanda perlawanan dari kawanan tokoh sakti yang berilmu silat tinggi ini, ataukah mereka rela dirinya di bantai orang? Berita pembunuhan ini tersebar di seluruh negeri dalam waktu singkat, menyusul kemudian peristiwa pembunuhan dengan senjata kedelapun berlangsung di setiap wilayah. Nyawa demi nyawa melayang meninggalkan raga. Perasaan ngeri dan ciut makin pula mencekam perasaan tiap umat persilatan. Maka para jago dari golongan putih dan hitam pun bersama-sama menyebar kartu undangan bulim tiap untuk mengundang segenap umat persilatan agar merundingkan persoalan ini, serta menyelidiki siapakah pembunuh keji itu. Oleh karena tak ada yang tahu identitas pembunuhnya sedang pembunuh tersebut gemar membunuh orang dengan memakai kacang kedele, maka orang pun menyebutnya dengan kedele maut. Kedele maut, kedele maut. Gedaunan di bukit cuwisan sudah mulai rontok dan berguguran ke atas tanah, angin audur berhembus kencang menerbangkan gedaunan dan ranting semuanya, ini memberi perasaan murung bagi setiap orang yang berada di sana. Memandang dari kaki bukit, tampaklah di antara hutan yang mulai gandul, di punggung bukit berdirilah sebuah perkampungan yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, di depan pintu perkampungan tergantung sebuah papan nama yang bertuliskan Sam Goan Bun. Warna emas di atas papan nama itu sudah mulai luntur, hal ini membuktikan kalau partai Sam Goan Pei telah berdiri banyak tahun. Menyinggung soal nama Sam Goan Pei dalam dunia persilatan, meski banyak orang yang mengetahuinya, namun segan orang membicarakan, sudah tentu kekuasaan dan kemampuannya belum bisa dibandingkan partai-partai besar seperti Butong Pei atau Siaw Lim Pei. Meski begitu Sam Goan Bun pernah mempunyai sejarah yang cemerlang, seratus tahun berselang bukan saja nama Sam Goan Bun jauh lebih kesehor daripada partai besar, malah partai tersebut menduduki cursi Bulim Beng Cu yang terhormat. Tapi mengikuti perputaran zaman, kekuatan perguruan itu lambat laun makin melemah, nama besarnya ikut memudar. Apalagi saat ini, sedemikian lamanya kekuatan Sam Goan Bun sehingga nyaris tak mampu menancapkan kakinya lagi dalam percaturan dunia persilatan. Justru karena memudarnya kemampuan partai itu, Sam Goan Bun juga amat jarana buta perselisihan di dalam persilatan, sebab peraturan yang berlaku dalam Sam Goan Bun sekarang amat kerasing membuat setiap orang harus berpikir tiga kali sebelum melakukan sesuatu perbuatan. Bagi anggota perguruan yang melakukan kesalahan ringan, dia akan dijatuhi hukuman cacat dan bagi yang melakukan kesalahan besar dihukum mati. Tentu saja peraturan tersebut dapat diperlakukan seketal ini karena partai Sam Goan Bun memang memiliki kesulitan yang tak mungkin bisa diutarakan lepada orang lain. Sesungguhnya jumlah semua penghuni dalam perguruan ini hanya tiga empat puluhan orang, itu pun sudah termasuk para kaki dan para pembantu. Dengan kekuatan selemah ini, sedikit saja melakukan kesalahan dalam dunia persilatan, bisa jadi akan mengundang musibah besar bagi seluruh partai. Apalagi sejak Sam Goan Bun kehilangan ketiga jurus ilmu pedangnya yang paling tangguh pada 100 tahun berselang, delatan delas jurus Sam Goan Kiam Hoatnya menjadi tak lengkap dan akibatnya kemampuan itu tak bisa digunakan lagi untuk melawan kekuatan partai lain. Tak heran kalau para Chiang Bun jinnya turun-temurun selalu berusaha mengekang diri dalam percaturan dunia persilatan. Tapi belakangan ini, semenjak meletusnya Giger ke Dele Maut, partai Sam Goan P telah menerima undangan dari tujuh partai besar agar mengutus orang-orangnya turut serta di dalam penyelidikan tersebut. Tentu saja mereka tak dapat menolak undangan ini kecuali mereka berani memusuhi tujuh partai besar, tapi beranikah Sam Goan P berbuat begini? Tentu saja tidak. Seandainya ada orang menuduh mereka sebagai komplotan dari si Kedele Maut, bukankah urusannya akan semakin beraber? Perkampungan Sam Goan pun terdiri dari lima bagian, walaupun lingkungannya tidak terhitung besar, namur selain memberi kesan lenggang di situ, apalagi setelah anggota perguruan dikirim turn gunung secara beruntun, suasana lenggang makin mencekam seluruh perkampungan. Waktu itu malam telah tiba mendekati kentong pertama, tiba-tiba tampak sesosok bayang manusia munculkan diri dari balik ruang gedung melompati padar pekarangan dan menyusup ke dalam halaman keempat, di mana bayangan tadi menyembunyikan diri di balik kegelapan. Dilihat dari gerakan tubuh bayangan manusia tersebut, gerak geriknya sangat lamban, lagi pula ilmu meringankan tubuhnya jauh lebih buruk daripada ilmu ringan tubuh pada umumnya, cuma ia bisa bergerak dengan hati-hati sekali sehingga tidak sampai menimbulkan suara sedikitpun. Halaman keempat dari perkampungan ini merupakan tempat kediaman ketua perguruan. Waktu itu tampak seorang murid Sam Goan Bun sedang berlatih pedang di tengah halaman, di antara cahaya pedang yang berkilauan, orang itu sedang melatih 15 jurus ilmu pedang Sam Goan Kiam Hoat yang sudah tak lengkap lagi itu. Di hadapannya berdiri seorang kekek kurus berjubah putih, dia adalah ketua Sam Goan Bun saat ini, San Tian Hong. Sementara itu, bayangan manusia yang sedang bersembunyi di balik kegelapan itu membelalakan matanya lebar-lebar sambil mengawasi anggota Sam Goan Bun yang sedang berlatih pedang di tengah halaman, tampaknya ia dibuat terpesona. Tak sampai setengah jam kemudian, murid Sam Goan Bun itu telah selesai memainkan ilmu pedang Sam Goan Kiam Hoat tersebut. Kemudian sambil memberi hormat lepada San Tian Hong, ujarnya, Tecu Mohon kritik serta petunjuk dari Chiang Bun Suhu sambil mengelus jenggotnya San Tian Hong manggut-manggut, katanya, ehm, kemajuan yang berhasil kau capai sungguh hebat dan di luar dugaan, ilmu pedang Sam Goan Kiam Hoat pun telah mencapai delapan bagian kesempurnaan, asalkan kau bersedia melatih diri dengan lebih tekun lagi, tidak sulit bagimu untuk mencapai kemajuan seperti apa yang kumiliki sekarang, kejut dan bercampur gembira lelaki itu bertanya, maksud Chiang Bun Suhu, Teca telah lupus ujian benar San Tian Hong manggut-manggut, besok kau boleh turun gunung, kebetulan ketua Siao Lim Pei sedang tak puas karena jumlah anggota perguruan kita yang menggabungkan diri kelewat sedikit. Setelah turun gunung nanti kau boleh langsung menggabungkan diri dengan Su Heng serta susokmu sekalian, Tecu terima perintah, ingat baik-baik. Tugasmu kali ini meski mengikuti usaha penyelidikan atas jejak si kedele maut, yang betul adalah menyelidiki kitab pusaka ilmu pedang perguruan kita yang hilang. Kita tahu, dalam tiga generasi ini, yang menjadi tujuan utama bagi perguruan kita adalah menemukan kembali ketiga jurus ilmu pedang kita yang hilang, karena itu ku harap kau dapat menyelesaikan tugas perguruan kita dengan sebaik-baiknya, sekali lagi lelaki itu memberi hormat sambil mengiakan, kemudian setelah memberi hormat dia mengundurkan diri. Dalam pada itu bayangan manusia yang mengintip dari balik kegelapan tampaknya merasa bahwa tiada sesuatu lagi yang bisa dilihat, sambil menghimpun tenaganya dia segera meloncat ke atas dahan pohon, bermaksud melompat pagar pekarangan. Tapi saat itulah, terdengar santian hang menghela nafas sambil bergumam, aaaai, di antara puluhan muridku, tak seorang pun yang memiliki kemampuan hebat, hanya bocah itu berotak cerdas dan berbakat bagus. Tapi aku membiarkannya hidup sebagai pembantu yang menebang kayu dan memiku lahir dan tak berani menerimanya sebagai murid. Ataukah kesemuanya ini sudah merupakan suratan takdir bergetar keras seluruh badan bayangan hitam tersebut sehabis mendengar ucapan itu, sehingga pikirannya bercabang, hawa murninya menjadi buyar, ranting yang diinjak pun tak mampu menahan berat badannya lagi hingga patah menjadi dua bagian. Suara itu lirih, tapi di tengah kegelapan malam yang hening, suara tersebut menimbulkan gemai yang cukup keras. Agaknya orang itu tahu kalau gelagak tidak menguntungkan, cepat-cepat dia melompat turun dari atas pohon, menyambar sebutir batu kemudian dilemparkan ke belakang tubuhnya. Batu tadi segera terjatuh di sudut halaman sambil menimbulkan suara lagi, dan saat itu pula Santian Hang telah membentak keras, siapa yang berani mengintip kemari menyusul bentakan tersebut. Ia menerjang ke sudut halaman, sepasang matanya mengawasi sekeliling tempat itu dengan seksama, kemudian dengan gerakan cepat dia menerjang ke halaman kelima. Melihat Santian Hang tertipu oleh lemparan batunya, bayangan hitam yang mendekam di atas tanah dengan hati berdebar keras itu cepat-cepat melompat bangun dan ngeloyor pergi dari situ. Ia langsung menuju ke sebuah bilik dekat dapur, begitu masuk ke ruangan, lampu dipasang dan pintu dikunci rapat-rapat. Ternyata orang itu adalah seorang pemuda berusia belasan tahun, meskipun pakaian yang dikenakan amat sederhana, namun tidak menutupi ketampanan wajahnya. Dengan muka merah padam, peluh dingin bercucuran membasahi tubuhnya, ia menutup pintu rapat-rapat kemudian menghembuskan napas panjang. Sudah setahun ini dia berharap belajar silat, karena itu setiap tengah malam ia selalu menyusup ke dalam halaman belakang untuk mencuri lihat orang belajar silat. Selama ini perbuatannya belum pernah diketahui orang. Tapi peristiwa yang baru saja dialaminya tadi membuat dia mandi keringat dingin dan hatinya berdebar keras. Ia cukup mengetahui sampai di manakah kerasnya peraturan dalam perguruan Sen Goan Bun. Sekalipun dia tidak terhitung murid Sen Goan Bun, tapi bila perbuatannya sampai ketahuan, sudah pasti hukuman berat akan dijatuhkan kepadanya. Tapi keluhan dari ketua Sen Goan Bun yang terdengar olehnya tadi, membuat pemuda tersebut bimbang bercampur tak mengerti. Sudah jelas bocah pemiku lahir, penebang kayu yang dimaksudkan Chiang Bun Jin adalah dia, sebab selain dia tak ada orang kedua yang melakukan pekerjaan semacam itu di situ. Kalau memang ketua Sen Goan Bun menganggapnya berbakat untuk belajar silat, mengapa ia tidak menerimanya sebagai murid? Ataukah ketua Sen Goan Bun itu takut akan sesuatu? Atau mungkin dia mempunyai suatu rahasia yang membuat orang lain takut padanya? Lama sekali pemuda itu duduk termenung, tapi akhirnya setelah menghelana pasia bergumam, setelah bersusah payah setahun penuh, baru hari ini aku berhasil mencuri lihat Sen Goan Kiam Hoat secara lengkap, biar kulatih dulu ilmu tersebut sebaik-baiknya, siapa tahu kalau suatu ketika aku KHO Beng bisa menjadi hebat dengan membuang semua pikirannya yang masgul, pemuda itu bangkit berdiri mengambil sebatang kayu kemudian mulai berlatih diri dengan penuh semangat. Biarpun tanpa bimbingan dan petunjuk seorang, berdasarkan kecerdasan dan disertai bakat yang baik, pemuda itu danggup memainkan ilmu pedang Sen Goan Kiam Hoat secara sempurna. Baik dalam gerakan langkah maupun dalam gerakan pedang, semuanya menurut aturan, ringan berat cepat atau lambat, semuanya dilakukan secara sempurna, malahan jah lebih sempurna dan hebat daripada apa yang dilakukan murid Sen Goan Bun tadi. Jurus demi jurus, gerakan demi gerakan semuanya dilakukan sepenuh tenaga, di mana kayunya menyambar, anginnya menurudru, kehebatannya tak kalah dengan keampuan seorang jago pedang. Di saat KHO Beng sedang melatih diri dengan asik sampai ia lupa keadaannya, tiba-tiba dari balik jendela muncul sepasang metu yang diam-diam mengintip keadaan dalam ruangan. Tak kalah sepasang metu itu mengikuti jalannya latihan dari KHO Beng, sorot matanya yang selalu memancarkan sinar kaget segera menjadi terkesiap. Ternyata orang yang berada di luar itu tak lain adalah ketua perguruan Sen Goan Bun, San Tian Hong. Rupanya di saat dia merasa ada orang sedang mengintip gerak-geriknya tadi, dengan kecepatan yang paling tinggi ia menerjang ke halaman kelima kemudian melesat keluar dari perkampungan, tentu dajah dia tak menemukan apa-apa. Namun dalam perjalanannya kembali ke perkampungan, ia segera dibuat tertarik oleh kilatan cahaya lentera yang sebenarnya lagi terang dari dalam kamar KHO Beng. Begitu ia mengetahui bahwa ilmu pedang KHO Beng tidak lain adalah ilmu pedang Sen Goan Kiam Hoat, dengan cepat siang bunjing itu sadar siapa gerangan yang telah bersembunyi di balik kegelapan tadi, kontan saja paras mukanya berubah menjadi terkesiap bercampur kaget. Pada saat itu pun dari kamar sebelah di mana KHO Beng berada, kedengaran suara orang berbatuk dan menegur, KHO Beng, malam sudah larut, apakah kau belum tidur? KHO Beng takut perbuatannya ini diketahui atasannya, Tio Bungkuk yang tidur di sebelah. Cepat-cepat ia memadamkan lentera menyembunyikan tongkat lalu naik ke atas pembaringan. Suara batuk itu mengejutkan pula ketua Sen Goan Bon yang sedang mengintip di depan jendela. Biji matanya segera berputar dan memeriksa sekejap sekeliling tempat itu, lalu secara kilat dia melesat ke tengah udara dan mundur ke halaman lapisan kelima, di mana bayangan tubuhnya lenyap di balik kegelapan. Malam berlalu tanpa kejadian apa-apa. Keesokan harinya, baru saja Seng Surya menyingsing di ufuk timur dan memancarkan cahayanya ke seluruh penjuru dunia, dari balik halaman lapisan kelima sudah kedengaran suara orang sedang membelah kayu. Tampak KHO Beng dengan mengenakan celana pendek sedang mengayun kampaknya membelah setumpuk kayu bakar. Memang inilah pekerjaannya sehari-hari, sejak Fajar memiku lahir, lalu membelah kayu bakar, baru setelah lewat tengah hari dia mempunyai waktu senggang. Kira-kira pukul 7 pagi, tiba-tiba dari halaman gedung paling depan berkumandang suara genta yang dibunyikan bertalu-talu. Tanpa terasa KHO Beng yang bermandi perlu menghentikan ayunan kampaknya dan mengangkat kepala sambil memperhatikan dengan seksama. Bunyi lonceng yang bertalu-talu tadi menandakan bahwa ketua Seng Goan Bun sedang mengumpulkan segenap anggota perguruannya untuk menghantar kepergian seorang muridnya turun gunung. Dengan beberapa bulan terakhir ini, setiap kali bunyi genta menggema membelah angkasa, dari hati kecil KHO Beng segera muncul perasaan kagum yang amat tebal. Setiap kali dia selalu berpikir begini, andai kata aku pun bisa menyoren pedang dan berkelana di dalam dunia persilatan dengan menunggang kuda, betapa gagahnya aku waktu itu, tapi kenyataannya aku tetap seorang kacung yang kerjanya setiap hari cuma memiku lahir dan membelah kayu bakar, haruskah aku hidup terus dalam keadaan begini berpikir sampai di situ, semangatnya yang semula berkobar-kobar menjadi luluh dan pudar, helaan napas sedih bergema lirih. Mendadak terdengar suara orang mendehem berkumandang datang dari belakang tubuhnya, dengan perasaan kaget KHO Beng segera berpaling dan melihat Tio Bungkuk muncul di sana, cepat-cepat ia membuang semua pikirannya dan meneruskan pekerjaannya lagi. Tio Bungkuk adalah seorang kakek yang tinggi badannya mencapai 5 depa, tubuhnya kurus kering. Ia mempunyai jenggot yang pendek seperti jenggot kambing dengan matu yang kecil seperti matu, tikus, baju hijaunya kasar lagi sederhana, tampangnya tak berverbeda seperti tampang orang-orang desa lainnya. Tapi anehnya semua orang yang berada dalam perguruan Seng Goan pun sama-sama takut kepadanya, bahkan ketua mereka Santian Hang sendiri pun berlaku sungkan pula bila bertemu dengannya. Terutama sekali bagi KHO Beng, bagaikan tikus melihat kucing saja. Hal ini bukan saja dikarenakan KHO Beng merasa berterima kasih padanya, dulu ketika KHO Beng baru mendapat pekerjaan, saban hari dia pasti kecapaian hingga pinggangnya sakit dan tak mampu merangkak bangun dari atas pembaringannya, tapi semenjak Tio Bungkuk mengajarkan bagaimana caranya bersemedi dan mengatur pernapasan, dengan mengandalkan care tersebut, KHO Beng bisa mengatasi rasa lelah yang datang mengganggu setiap kali setelah habis bekerja berat. Malahan lambat laun dia tak pernah merasa lelah lagi meski pekerjaannya makin banyak dan berat. Akhirnya dia baru tahu kalau ilmu mengatur pernapasan yang diajarkan kepadanya adalah dasar tenaga dalam, namun berhubung Tio Bungkuk tetap membungkam, dia pun selalu berlagak pailon. Tapi setiap malam tiba, ia selalu berlatih diri dengan tekun dan rajin sehingga berhasil memupuk dasar tenaga dalam yang kuat, tapi justru karena itu juga, terdorong olehnya ingatan untuk mencuri belajar ilmu pedang Sam Goan Kiam Hoat. Di samping itu KHO Beng juga menyadari bahwa Tio Bungkuk yang bertampang sederhana itu sesungguhnya mempunyai asal-usul yang luar biasa, jelas dia bukan manusia tanpa memiliki reputasi apa-apa. Itulah sebabnya setiap kali dia melihat Tio Bungkuk memaki dan mendam peratnya, KHO Beng selalu mengingat-ingat kebaikannya untuk menekan rasa marah dan jengkelnya. Namun hari ini dia melihat Tio Bungkuk seakan-akan telah berubah menjadi seperti orang lain, sambil memegang huncuenya dan menghisap beberapa kali, ditatapnya KHO Beng lekat-lekat. Kemudian baru katanya, KHO Beng, hari ini kau tak perlu bekerja lagi. KHO Beng tertegun dan membelalakan matanya lebar-lebar, ia hampir saja tak percaya dengan apa yang didengarnya. Kalau di masa lalu, sikap yang diperlihatkan tadi tentu akan mengundang dam peratan serta makian. Tapi hari ini, Mungkinkah Tio Bungkuk tiba-tiba jadi orang baik yang penuh welasasi? KHO Beng meletakkan kampaknya ke atas tanah serta memandang ke arah Tio Bungkuk dengan pandangan curiga, lalu katanya agak tergagap, Tio Suhau, apakah ada pekerjaan lain yang harus kukerjakan HMM? Kalau aku si Tio Bungkuk mah tak ada urusan, tapi bagi kau si kunyu kecil, hati-hati lah dalam menghadapi urusan nanti sekali lagi KHO Beng tertegun, hati-hati menghadapi urusan nanti. Siapakah yang akan dihadapi? Belum lenyap ingatan tersebut dari benaknya, tiba-tiba muncul seorang murid Seng Goan Bun dengan langkah tergesa-gesa, sejak dari kejauhan orang itu telah berseru, Saudara KHO, Cing Bun Jin sedang menanti kedatanganmu di ruang depan, hayo cepat ikut aku persoalan apakah yang hendak disampaikan Cing Bun Jin kepadanya. Mengapa ia dipanggil secara tiba-tiba? KHO Beng sedang termangu-mangu jadi curiga, seingatnya semenjak ia tahu urusan, kecuali setiap tahun baru belum pernah Cing Bun Jin mengundangnya untuk menghadap. Lalu apa sebabnya dia dipanggil hari ini? Tapi dia tak punya banyak waktu untuk berpikir lebih jauh, setelah meletakkan kampak dan membereskan pakaiannya, tergopoh-gopoh dia mengikuti petugas tersebut menuju ke halaman muka. Setelah terlepas dari pengawasan Tio Bung Kuk, KHO Beng baru bertanya dengan cepat, Nyoto Ako, tahukah kau ada urusan penting apakah sehingga Cing Bun Jin mengundangku agar menghadap anggota perguruan si Nyoto itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya, aku sendiri pun tak tahu, tapi bisa kulihat bahwa paras muka Cing Bun Suhu pada hari ini kurang baik, karenanya kau berhati-hatilah kalau sedang bicara nanti. KHO Beng segera merasakan hatinya tercekat, tanpa terasa pikirnya di hati, wah, jangan-jangan Suhu sudah tahu kalau selama ini aku mencuri belajar ilmu pedangnya. Kecuali itu rasanya aku tak melakukan kesalahan apapun, tapi dalam setahun ini aku sudah bertindak cukup hati-hati, tindak tanduku pun tak pernah ketahuan orang, bagaimana mungkin Cing Bun Jin bisa mengetahui akan perbuatan ini? ARAAAA, jangan-jangan karena urusan lain, dengan pikirannya yang kalut serta membayangkan hal yang bukan-bukan, pemuda itu menuju ke halaman depan. Tiba di depan pintu ruang tengah, ia saksikan seluruh ruangan tersebut telah penuh dengan manusia. 24 orang anggota murid Seng Go An Bun berdiri di kiri kanan ruangan, sementara bagian tengah terdapat dua buah bangku yang diduduki dua orang kakek bermata tajam. Orang yang berada di sebelah kiri adalah ketua Seng Go An Bun, Santian Hong, sedangkan kakek baju biru di sebelah kanan adalah adik seperguruan dari Cing Bun Jin-nya, Lu Heng Xia. Walaupun ruangan tengah dipenuhi setian banyak manusia, ternyata tak kedengaran suara sedikitpun, suasana yang begitu serius dan hening membuat K.H.O. Beng yang berada di depan pintu kembali merasakan hatinya tercekat. Lelaki Seng Yo itu segera melangkah masuk ke dalam ruangan sambil melapor, lapor Cing Bun Su Hau, K.H.O. Beng telah tiba, kemudian ia segera mengundurkan diri ke barisan sebelah kiri. K.H.O. Beng tak berani ayah lagi, dia ikut melangkah masuk ke dalam ruangan, setelah memberi hormat. Ujarnya, Cing Bun Jin, persoalan apakah yang hendakkah sampaikan kepada K.H.O. Beng menatap wajah K.H.O. Beng lekat-lekat, lalu dengan suara dalam tanyanya, K.H.O. Beng, sudah berapa lama kau mencuri belajar ilmu pedang perguruan kami? Biar pun hanya serentetan pertanyaan yang singkat, namun ibarat guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, K.H.O. Beng merasakan hatinya tercekat dan wajahnya berubah hebat. Aduh celaka, pekitnya di hati. Tapi kenyataan sudah berada di depan mata, mau tak mau dia harus mengakuinya secara terus terang. Lapor C.H.O. Beng, sudah setahun lamanya aku mencuri belajar ilmu pedang itu, dari ke-15 jurus ilmu pedang S.M.G.O. An-Kiam Hoat. Berapa gerakan yang berhasil kau kuasai? Tanya Santian Hang lebih jauh dengan nada suara dalam. Bu Ampue telah berhasil menguasai seluruhnya, K.H.O. Beng menundukkan kepalanya rendah-rendah. Paras muka Santian Hang segera berubah menjadi hijau membesi, sambil mengebrak meja keras-keras, bentaknya, K.H.O. Beng, besar amatnya limu chiang bunjin, dengan tubuh gemetar keras K.H.O. Beng segera menjatuhkan diri berlutut katas tanah, Bu Ampue sama sekali tidak bertujuan apa-apa, Bu Ampue hanya berniat untuk menyalurkan hobi saja, sebelum perkataan itu selesai diucapkan, Santian Hang telah menukas dengan dingin, serunya penuh marah, kalau toh kau gemar mempelajari ilmu silat, sudah sepantasnya bila kau ajukan permohonan secara resmi, masuk dulu jadi anggota peguruan lalu mengajukan permohonan tersebut kepada aku. H.M.M., tapi sekarang, kau telah melanggar peraturan serta mencuri belajar secara diam-diam. H.M.M., K.H.O. Beng 18 tahun berselang aku hanya menampungmu, serta memeliharamu hingga dewasa hanya berdasarkan belas kasihan saja, sungguh tak nyana perbuatanmu begitu brutal dan kurang ajar, makin berkata chiang bunjin itu semakin mendongkol, ketika selesai mengucapkan perkataannya itu napasnya sudah terengah-engah seperti napas kerbau. K.H.O. Beng membungkam dalam seribu bahasa, hatinya kebat-kebit pakkaruan, sementara peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. K.H.O. Beng mendadak terdengar Santian Hang membentak lagi dengan suara dalam, tahukah kau akan peraturan perguruan kami boampuye tahu jawab K.H.O. Beng dengan suara gemetar. Bagus sekali aku ingin bertanya kepadamu, apa hukumannya bagi mereka yang berani mencuri belajar ilmu silat perguruan kami ilmu silatnya dirampas kembali. Bagus, bagaimana caranya merampas kembali ilmu silat yang telah dipelajari semua urat nadi penting diputuskan kemudian memotong sepasang tangannya sahut K.H.O. Beng dengan peluh dingin bercucuran keluar. Tapi, Chiang Bun Jin, mengingat usia boampuye masih muda, Santian Hang mendengus dingin, tukasnya, dari mana kau pelajari simhoat tenaga dalam sejak tahun lalu Tio Suhu mewariskan ilmu tersebut kepadaku, Santian Hang nampak agak terkejut, lalu bentaknya lagi, H.M.M.M., sudah tahu akan peraturannya, masih mencoba untuk melanggar. Kesalahanmu ini tak dapat diampuni lagi, tapi mengingat tenaga dalammu bukan berasal dari perguruan kami, maka hukumannya hanya memutuskan semua urat nadi serta memotong sepasang pergelangan tanganmu. Setelah laksanakan hukuman Luheng Xia, adik seperguruan Chiang Bun Jin yang duduk di sampingnya, nampak seperti menaruh simpati kepada K.H.O. Beng, ia segera bangkit berdiri setelah mendengar perkataan itu, sesudah menghela nafas panjang, katanya pada Santian Hang, Suheng, bagaimana kalau kesalahan bocah ini diampuni saja Sute, sudahkah kau dengar perintah yang kuberikan tukas Santian Hang semakin gusar? Menyaksikan kakak seperguruannya sudah naik darah, Lu Xia tak berani banyak bicara lagi, dipandangnya K.H.O. Beng sekejap dengan perasaan sayang, lalu sambil mengulatkan tangannya dia berseru, mana petugas pelaksana hukuman? Cepat siapkan alat hukuman. Empat orang anggota perguruan yang berdiri di kiri kanan ruangan serentak mengiakan dan lari menuju ke ruang belakang, tak lama kemudian mereka telah muncul di hadapan K.H.O. Beng dengan alat hukuman yang telah siap digunakan. Dua orang di antara mereka membawa dua buah alat pemotong yang berkaki, benda tersebut diletakkan di kiri kanan K.H.O. Beng. Sementara dua orang lainnya membawa sebuah baki obat, di atas baki itu sudah siap berbagai macam obat-obatan luka serta alat pembungkus. Mereka berdiri di belakang bocah tersebut dan siap mengobati lukanya, bila pelaksanaan hukuman selesai dilaksanakan nanti. Dalam waktu singkat suasana dalam ruangan itu dicekam keheningan yang amat sangat, sehingga napas setiap orang hampir saja kedengaran nyata. Berhubung sikap dan tindak tanduk K.H.O. Beng di hari-hari biasa amat simpatik, selain Chiang Bunjin seorang, hampir semua pandangan yang tertuju ke arah bocah itu mengandung perasaan ibadah dan kasihan yang amat tebal. K.H.O. Beng sendiri sudah dibuat ketakutan setengah mati, submas rasa melayang meninggalkan raganya, hampir saja ia roboh tak sadarkan diri. Dua bilah golok yang berkilauan tajam di hadapannya membuat pemuda itu merasa amat sedih dan putus asa. Bila sepasang pergelangan tangannya telah kutung, bukan saja jerih payahnya selama setahun hanya sia-sia belaka, masa depannya pun akan turut terkubur untuk selamanya di sana, bila seseorang tak mempunyai tangan, apalagi yang bisa diperbuat olehnya. Ia berlutut di atas tanah, sementara sepasang matanya menengok ke kiri dan kanan mengharapkan ada orang yang memohonkan belas kasihan baginya di saat kritis tersebut, namun sayangnya walaupun semua orang menaruh simpati dan belas kasihan kepadanya, ternyata tak seorang pun di antara mereka yang memohonkan ampun. Dalam sedih dan putus asanya, ia memejamkan matanya rapat-rapat, titik air mati jatuh berlingang membasahi pipinya. Pada saat itulah terdengar lu heng sia berseru keras, laksanakan hukuman keraat dua bilah golok tajam itu segera ditarik ke atas, sementara kedua orang petugas segera mencengkeram kedua belah tangan KHO Beng dan diletakkan di bawah mata pisau tersebut. Hidur mereka dengan suara lembut, saudara KHO, tak usah takut, biarpun akan sakit sebentar, kau tak akan lama menderita, air mata bercucuran dengan derasnya membasahi wajah KHO Beng, ditatapnya sekejap kedua orang petugas itu dengan putus asa, lalu menggut-manggut. Kedua orang petugas tadi segera menggengam pisau dan mengawasi lusus loknya dengan pandangan tertegun, asalkan ia mengulapkan tangannya mereka akan menekan gagang golok tersebut ke bawah. Suasana murung dan seram menyelimuti seluruh ruangan tersebut. Setiap anggota Seng Goan pun sama-sama mengalihkan pandangan mati ke wajah KHO Beng yang pucat dia sebagai kan mayat itu. Rasa sedih mencekam perasaan setiap orang, banyak di antara mereka yang segera menengok ke arah lain dan tak tega untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut. Sementara itu Lu Heng Xia telah mengangkat tangan kanannya ke atas, asal dia mengulapkan tangannya ke wabah, miscaya hukuman akan segera terlaksana. Di saat yang kritis inilah, tiba-tiba tampak seorang centeng berbaju hijau berlarian masuk ke dalam ruangan, kepada Chiang Bunjin yang dia berseru, To'aya, Tio Bungkuk menyuruh hamba mengantar surat pesanannya seraya berkata ia persembahkan selembar kertas kehadapan Santian Hong. Di atas lembaran kertas itu hanya tertera beberapa huruf saja yang antara lain berbunyi begini, belasan tahun aku berbakti, tiada permintaanku yang lain kecuali pembebasan hukuman bagi bocah si KHO itu. Tertanda si Bungkuk, Santian Hong nampak tertegun sehabis membaca tulisan itu, akhirnya dia menghela napas panjang. Sementara itu para jago lainnya yang berada di dalam ruang tengah tak ada yang mengetahui apa isi surat dari Tio Bungkuk, namun menyaksikan ketua mereka menghela napas panjang, rasa kaget dan keheranan segera menyelimuti wajah semua orang. Pelan-pelan Santian Hong menyimpan surat tersebut ke dalam saku bajunya, lalu ujarnya kepada si centeng itu sambil mengulapkan tangannya, cepat undang Tio Suhu datang kemari sambil menundukan kepalanya, centeng itu segera menjawab, Tio Suhu sedang berjalan-jalan di luar perkampungan, tapi ia telah berpesan, bila Chiang Bunjin mengundangnya, hamba disuruh menyampaikan jawaban, katanya maksud hati Chiang Bunjin telah dipahaminya, bila ada persoalan lain, isi surat tersebut telah menjelaskan semuanya. Dengan perasaan berat, Santian Hong menggelengkan kepalanya berulang kali. Setelah mengundurkan diri centeng tersebut, ditatapnya KHO Beng sekejap dengan pandangan dalam, lalu berkata, batalkan hukuman begitu perintah diturunkan segenap hadirin bersama-sama menghembuskan napas lega bagi keselamatan KHO Beng. Sebaliknya KHO Beng sendiri pun bagai berada dalam mimpi, sampai para petugas menyingkirkan alat pelaksana hukuman dari hadapannya, ia baru tersadar kembali dari lamunan. Tanpa terasa dia turut menghembuskan napas lega. Ia sadar Tio Bung Kuklah yang telah menyelamatkan dirinya dari hukuman, bisa dibayangkan betapa besar rasa terima kasihnya kepada Tio Bung Kuk, padahal kekatnya tak terlukiskan lagi dengan kata-kata. Mendadak terdengar Santian Hong berkata dengan suara dalam, KHO Beng, walaupun ada orang yang mintakan ampunan bagimu, namun aku mempunyai beberapa syarat yang harus kau taati. KHO Beng segera memberi hormat seraya menjawab, bila Ciang Bunjin ada pesan, silahkan saja diutarakan, Bu Ampoye pasti akan mentaatinya. Bagus sekali, dengarkan baik-baik KHO Beng, sejak hari ini kau dilarang menggunakan ilmu pedang perguruan kami lagi. Bu Ampoye turut perintah terhadap siapa saja kau dilarang menceritakan bahwa perguruan kami pernah menerima dan memeliharamu. KHO Beng jadi tertegun, lalu serunya agak tergagap, Ciang Bunjin, apakah kau bermaksud mengusir Bu Ampoye dari tempat ini? Benar jawab Santian Hong. Perguruan Sian Go Anbun sudah tak sanggup menampungmu lagi, sekarang juga harus pergi meninggalkan tempat ini, moga-moga saja kau bisa menjaga diri baik-baik. Di kemudian hari KHO Beng menjadi kebuakan setengah mati setelah perkataan itu. Walaupun di hari-hari biasa dia sangat berharap bisa terun ke dunia perselatan dan mengembara sampai ke ujung langit, tapi setelah diusir dari perguruan hari ini ibarat sebatang pohon yang dipotong akarnya, dia bakal menjadi seorang gelandangan yang mengembara tanpa tujuan, siapakah yang takkan iba menghadapi keadaan seperti ini? Dengan wajah tertegun dipandangnya wajah Santian Hong lekat-lekat, namun setelah menyaksikan paras muka ketua yang hijau membesi dan sama sekali tidak memancarkan sedikit perasaan pun, sadarkan bocah itu bahwa permohonannya pasti siasya belaka. Oleh sebab itu ujarnya kemudian, KHO Beng akan melaksanakan perintah Chiang Bunjin dengan sebaik-baiknya, tapi KHO Beng merasa tak tenang karena tak dapat membalas budi kebaikan Chiang Bunjin yang telah menampung serta memeliharaku selama hampir 18 tahun lamanya, kata yang jujur dan nada yang sedih membuat Santian Hong ikut merasa kecut hatinya, namun ia menguasai gejolak perasaan tersebut dengan keras, setelah mendengus dingin, Tukasnya, asal kau dapat melaksanakan kedua syarat tadi, tidak menggunakan ilmu pedang Sam Goan Piam Hoat lagi dan tidak mengatakan kepada orang lain bahwa Sam Goan Bun pernah menampung dan memelihara dirimu, ini sudah merupakan balas budi bagi pemeliharaanku selama ini, ingat. Bila kau berani bertindak ceroboh dengan tidak mentaati kedua hal tersebut, HMMM, biarpun kau lari ke ujung langit sekalipun aku tetap akan mengejarmu untuk mencabut nyawamu. Nah, perkataanku hanya sampai di sini saja, sekarang kau boleh pergi dari sini dengan pandangan kaku, KHO Beng Manggut-Manggut, sekali lagi dia menjura kepada Luheng Xia serta para anggota Sam Goan Bun lainnya, kemudian berkata dengan sedih, 18 tahun sudah kita berkumpul, terima kasih banyak atas perhatian para Mpek, Paman dan Toa Ko sekalian terhadapku di hari-hari yang lalu, setelah berpisah hari ini, entah sampai kapan kita baru akan bersuah kembali, tiada pemberian lain dari KHO Beng kepada kalian kecuali sambutlah penghormatanku ini. Semoga para Mpek, Paman dan Toa Ko sekalian dapat menjaga diri baik-baik, air matis rasa membasai sepasang neta para anggota Sam Goan Bun tersebut, cepat-cepat mereka balas memberi hormat. Walaupun tak seorang pun yang berkata-kata, maun dari mimik waah mereka dapat terlihat betapa sedihnya perasaan mereka. Manusia memang makhluk yang berperasaan, setelah berkumpul selama 18 tahun, perpisahan memang dirasakan suatu kejadian yang amat berat. Meski perpisahan itu bersifat sementara. Di samping itu mereka pun merasa heran dan tak habis mengerti, mengapa sikap Chiang Bun Jin mereka begitu keras? Mengapa ia bersikeras hendak mengusir KHO Beng dari perkampungan Cuiwi San Cheng? Sekali lagi KHO Beng memberi hormat kepada semua orang, kemudian sambil menggertak giginya kencang-kencang dan membawa rasa sedih yang mencekam, ia membalikan badan dan beranjak meninggalkan ruangan itu menuju ke pintu gebang. Saat itulah air matanya tak terbendung lagi, tanpa terasa jatuh berceceran membasai seluruh wajahnya. Ia tak habis mengerti apa sebabnya Chiang Bun Jin bersikap sejelek ini kepadanya. Mengapa ia melarang dia menceritakan kepada orang lain bahwa ia pernah ditampung oleh pihak Sam Goan Bun? Mungkinkah mereka takut ketahui orang bahwa Sam Goan Bun telah menampung seorang anak yatim piatu? KHO Beng merasa tak habis mengerti, ia benar-benar tidak mengerti. Angin gunung berhembus lewat menerpa wajahnya dan mendatangkan rasa dingin, cepat-cepat dia memesut air matanya, lalu berpaling dan memandang sekejap bayangan perkampungan Cuiwi San Cheng Nun jauh di depan sana. Delapan belas tahun sudah ia berdiam di sana, perpisahan dirasakannya amat berat, ia tak akan bisa merasakan kehangatan saudara-saudara perguruan lainnya, ia pun tak dapat menikmati kembali hangatnya kamarnya yang pengap. Kini dihadapannya terbentang masa depan yang penuh tanda tanya, kemana KHO akan pergi? Tiba-tiba rasa sedih menyelimuti seluruh perasaannya. Terlepas dari baik atau buruk, manusia memang senang mengenang kembali masa silamnya, terutama sekali bagi KHO Beng yang kaya akan perasaan. Pikirannya saat ini terombang ambing dalam kenangan lama yang penuh kegembiraan di masa silam. Pada saat itulah mendadak terdengar seseorang menegur dengan suara dingin, HMMM. Benar-benar tak becus, sudah diusir orang lain, apalagi akan kau kenang. Dunia begini luas, apakah kau tak mampu berdiri sendiri di tempat lain? Apakah kau lebih suka hidup bersembunyi macam kura-kura di dalam dapur yang apek baunya dengan perasaan tertegun KHO Beng seara berpaling, entah sejak kapan ternyata Tio Bungkut yang telah menyelamatkan dirinya telah berdiri di sisi jalan gunung sambil memandang dengan pandangan dingin. Ia berdiri di situ dambil membawa sebuah bungkusan kecil di baunya dan menggenggam sebuah huncue panjang. Bertemu dengan Tio Bungkuk, KHO Beng merasa seperti bertemu dengan sanak keluarga sendiri, cepat-cepat ia lari ke depan dan berlutut di hadapannya sambil memeluk sepasang lututnya rat-rat. Dengan air mata bercucuran, ia berpekek keras, Tio Suhu. Tio Bungkuk menggelengkan kepalanya berulang kali, diawasinya KHO Beng sekejap dengan penuh rasa kesedihan, kemudian ia menghela nafas panjang. Sesaat kemudian ia baru berkata dengan suara dingin, Hayo bangun! Cepat bangun, macam apakah kau berlutut di tengah helen semacam ini? Seorang laki-laki sejati tak boleh meniru lagak seorang wanita, bila aku menangis melulu hatiku menjadi murung rasanya. Sekarang KHO Beng sudah tahu bahwa Tio Bungkuk meski dingin sikapnya namun sangat baik perasannya, segera ia memesut air matanya dan bangkit berdiri sambil berkata, Budi pertolongan ke orang tua tak akan ku lupakan untuk selamanya, A-A-A-A-I, hanya saja setelah meninggalkan kau orang tua hari ini, entah sampai kapan kita baru akan bersua kembali? Tio Bungkuk segera tertawa. Tidak ada perjamuan yang tak berbubar di dunia ini, perpisahan atau kematian memang sudah diatur oleh takdir, apalagi yang mesti kau tangisi. Angkat kepalamu baik-baik dan adilah manusia yang berguna bagi masyarakat, cerminkan jiwa kesatria Muka H.O. Beng merasakan semangatnya bangkit kembali setelah mendengar perkataan tersebut, dengan wajah serius dia berkata, Terima kasih banyak atas nasihat kau orang tua ketika melihat Tio Bungkuk menggembol sebuah buntalan di bahunya, dengan perasaan terkejut bercampur gembira ia berseru lagi, Apakah kau orang tua ikut turun gunung Tio Bungkuk menggelengkan kepalanya berulang kali, diambilnya bungkusan itu lalu diserahkannya ke tangan K.H.O. Beng sambil berkata, Bungkusan ini sengaja ku siapkan bagimu, hanya pakaian dan beberapa tahil perat. Pergunakanlah bila diperlukan di perjalanan nanti, K.H.O. Beng semakin terharu melihat kebaikan hati Tio Bungkuk terhadapnya, kembali sepasang matanya jadi basah, katanya segera, Kau orang tua terlalu baik kepadaku, setelah berpisah hari ini entah sampai kapan aku baru dapat membalas budi kebaikanmu ini kau tak usah mengucapkan kata-kata yang tak berverguna lagi, sesungguhnya di dalam peristiwa yang menimpamu hari ini, aku Tio Bungkuk turut memikul tanggung jawab. Terus terang saja aku katakan, sejak kau mencuri belajar ilmu pedang tersebut pada setahun berselang, aku telah mengetahui perbuatanmu itu secara jelas, oh 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 oh, rupanya Tio Suhu sudah tahu, bisik K.H.O. Beng dengan perasaan tertegur bercampur keheranan. H.M.M.M. Kalau hanya gerakanmu saja tidak ku ketahui, percuma aku berkelana selama puluhan tahun di dalam dunia persilatan, hanya saja setelah melihat kebulatan tekatmu yang besar, aku menjadi tak tega untuk menghalangi niatmu itu, setelah Santian Hang mengintip dari luar kamarmu semalam, aku baru sadar bahwa jejakmu telah ketahuan, K.H.O. Beng menjadi tertegur, sekarang ia baru mengerti dari mana Chiang Bunjinnya mengetahui akan perbuatannya itu, dia pun semakin tertarik oleh asal-usul Tio Bungkuk yang dirasakan penuh dengan misteri ini. terdengar Tio Bungkuk mendehem beberapa kali, kemudian berkata lebih jauh, tapi beginipun ada baiknya juga, memang tiada rahasia yang tak akan terbongkar di dunia ini, dengan terjadinya peristiwa ini berarti kau pun dapat membebaskan diri lebih cepat, bukankah hal ini merupakan suatu keberuntungan bagimu aku yang mudah dapat memahami semua perkataanmu itu, tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti, ditinjau dari kemampuan kau orang tua, mengapa tidak hidup bebas merdeka, sebaliknya justru rela mentaati perintah orang lain? Mengapa pula kau merahasiakan identitasmu yang sebenarnya Tio Bungkuk menghela nafas panjang? Aku naik gunung setahun lebih awal darimu, sedangkan aku pun telah berhutang budi kepada Santian Hong, oleh sebab itulah untuk membayar budi kebaikannya aku rela berbakti kepadanya selama tiga tahun, tapi setelah berjumpa denganmu, aku pun mengambil keputusan untuk tinggal lebih lanjut di sana. Berbicara sampai di situ, ditatapnya wajah KHO Beng lekat-lekat, kemudian sambungnya lebih jauh, kini aku telah melihat kau tumbuh dewasa, paling tidak setengah dari harapanku pun sudah tercapai, tapi kau orang tua belum menyebut namamu, ucap KHO Beng dengan perasaan amat berterima kasih. Soal ini tak perlu diketahui, toh di kemudian hari kau akan mengetahuinya sendiri, sudahlah sekarang boleh pergi dari sini, baik-baiklah menjaga dirimu, selesai berkata, Tio Bungkuk segera mengulapkan tangannya berulang kali memerintahkan KHO Beng untuk meneruskan perjalanan turun gunung. Tadi KHO Beng masih ingin menanyakan sesuatu, dengan pancaran sinar memohon ia berkata lagi, Tio Suhau, aku yang masih muda ada beberapa hal yang tidak kupahami, harap kau orang tua sudi memberikan penjelasannya, persoalan apakah itu? Coba kau katakan mengapa ketua Sam Goan Bun melarang aku untuk menggunakan ilmu pedang Sam Goan Kiam Hoatnya, sambil tertawa dingin Tio Bungkuk menukas, hi, hi, hee, eh, ilmu pedang Sam Goan Kiam Hoat telah menjadi serangkaian ilmu pedang yang tak utuh. Kepandaian tersebut bukan terhitung suatu kepandaian yang maha dasyat, tak boleh digunakan ya sudah, KHO Beng jadi tertegun, tapi ujarnya lagi, setelah itu Ciam Bun Jin melarangku untuk mengatakan kepada orang lain bahwa selama ini aku ditampung di perguruan Sam Goan Bun, mengapa dia takut orang lain mengetahui akan persoalan ini HMMM. Selama 18 tahun terakhir ini, dia selalu menyembunyikan diri secara ketat dalam masalah yang menyangkut soal dirimu, persoalan ini lebih tak berharga lagi untuk dibicarakan ke orang tua maksudkan, Ciam Bun Jin takut, takut kepada ku tanya KHO Beng keheranan. Bukan takut padamu, tapi takut orang tahu, diakwatir Sam Goan Bun dimusnahkan orang gara-gara kau KHO Beng merasakan hatinya bergetar keras, kejut dan keheranan, dia bertanya, siapakah orang itu? Mengapa gara-gara urusanku, Sam Goan Bun terancam dibasmi orang dengan cepat Tio Bungkuk mengulapkan tangannya, seraya menukas, soal ini akan kau ketahui sendiri di kemudian hari, sekarang masih belum waktunya untuk kau ketahui, tapi mengingat dia telah memeliharamu selama 18 tahun, di kemudian ku harap kau jangan mengingat dendam sakit hati yang kau alami hari ini, Bo Ampoye tidak berani cepat-cepat KHO Beng berseru. Tio Bungkuk menggut-manggut, bagus sekali begitu, aaaai. Terus terang saja ku katakan, berbicara dari asal-usulnya perguruan Sam Goan Bun yang kecil, memang tak akan mampu menantungmu, seharusnya kau mempunyai suatu lingkungan hidup lain yang berbeda sekali dengan lingkungan hidupmu sekarang ini, sekali lagi KHO Beng dibuat tertegun, baru saja dia akan menanyakan soal asal-usulnya, Tio Bungkuk telah mengulapkan tangannya sambil menukas, aku hanya bisa berkata sampai di sini, nah cepatlah turun gunung aku tak bisa mengantarmu lebih jauh, selesai berkata, ia segera membalikan badan dan melayang pergi ke arah perkampungan. Di bawah sorot cahaya matahari, bayangan tubuhnya yang kurus kecil dan Bungkuk itu makin lama semakin mengecil sebelum akhirnya lenyap di kejauhan sana. Biar begitu, dalam hati kecil KHO Beng telah tertera bayangan tubuh Tio Bungkuk yang anggun dan besar, dia tidak merasakan keburukan wajah orang itu, sebaliknya justru merasa begitu hangat dan akrab. Tapi beberapa patah kata yang didengarnya tadi kembali mendatangkan pelbagai persoalan di dalam hati kecilnya, asal-usul apakah yang menyelimuti identitas dirinya. Santian Hang bilang Sam Goan Bun tak mampu menampungnya lagi, Tio Bungkuk pun barusan berkata, Sam Goan Bun yang kecil tak akan mampu menampungnya. Perkataan mereka berdua diutarakan pada saat yang berbeda, meskin ada pembicaraannya berbeda, namun maknanya tak ada perbedaan sama sekali. Mungkinkah dia mempunyai asal-usul dan riwayat hidup yang luar biasa sehingga perguruan Sam Goan Bun tak mampu menampungnya. Dengan rasa curiga memenuhi seluruh benaknya, KHO Beng berdiri termangu di situ sambil mengawasi bayangan tubuh Tio Bungkuk yang telah lama menghilang. Akhirnya dengan wajah Mas Gul dia membetulkan letak berungkusan pemberia Tio Bungkuk tadi dan meneruskan perjalanannya menuruni bukit. Sepanjang perjalanan dia mencoba untuk menyelami kembali makna pembicaraan dari Tio Bungkuk serta Santian Hong, ia merasa ucapan kedua orang itu seakan-akan saling berkaitan satu dengan lainnya dan kuncinya terletak pada asal-usul serta riwayat hidupnya itu. Tapi, kemanakah dia harus menyelidiki asal-usul serta riwayat hidupnya dulu? Diam-diam KHO Beng merasa kesal sekali. Tanpa terasa ia telah menuruni bukit Cuiwisan, sementara perjalanan masih dilanutkan mendadak dari arah belakang terdengar seseorang memanggilnya, Saudara KHO, Saudara KHO dengan perasaan tertegun KHO Beng segera berhenti seraya bertaling, tampak seorang pemuda berbaju putih yang menggembol pedang di punggungnya sedang berlarian mendekat. Ternyata pemuda itu tak lain adalah murid Sen Goanbon yang semalam diuji ilmu pedangnya serta diluluskan untuk turun gunung itu, bernama Cio Liusan dengan perasaan tertegun. KHO Beng segera menegur, Cio To'ako, ada urusan apa dengan wajah berseri dan senyuman di kulum? Cio Liusan berkata, Oh oh, tidak apa-apa, sejak belajar ilmu silat delapan tahun berselang, baru hari ini aku turun gunung, karena kuatir tiada teman seperjalanan maka aku buru-buru datang menyusulmu, dengan menempuh perjalanan bersama, kita tentu tak usah takut kesepian lagi.